selamat menikmati dan ketika kalian mendengar nama Henki Fernando kalian pasti beranggapan bahwasannya Henki Fernando adalah orang perkotaan tapi nyatanya dia hanya satri pedesaan kalian juga pasti berpikiran bahwasannya Henki Fernando itu adalah orang yang putih dan empat tapi nyatanya ya gak tempat-tempat amat gitu ya meskipun ya hitam gitu tapi ada teman saya mengatakan bahwasannya saya ini punya kulit sawu mata nah matang kalau dilihat-lihat ternyata ini bukan sawu mata tapi sawu kematangan alias hitam gitu nah sebelum saya melanjutkan setelah komedi saya izinkan saya menyampaikan sebuah patung gitu jadi kalau saya nanti patung filmnya cacap gitu ya berang-berang makan coklat jangan mustahil mana ada berang-berang makan coklat dia ada ada oke oke ulang lagi ya ulang lagi ya oke yang pertama oke jalan-jalan beli sutra tak lupa membeli peta berkunjung ke Surakarta cacap cacap hanya untuk membuat kalian bahagia dan tertawa oke oke berbicara tentang santri kini telah mengalami interpretasi dimana sudah terjadi macam-macam kelompok santri dan saya membaginya menjadi empat golongan santri santri pertama ini adalah santri tulen tau kan artinya tulen apa asli aku orang cowok tapi garu cowok gitu tapi yang ngomong cowok itu bisa kekero gitu kero sitik-sitik dan santri tulen itu adalah santri ren ya kayak saya ini gitu beribadah tanpa disuruh mengaji tanpa memeluh dan dan dia itu suka menerima tamu apalagi orang kayak kamu yang pakai baju ungu barusan oh ya mbak berbaju ungu aduh cantik ada salam dari ayah ibu habis ini kita kepenuh maksudnya bukan tanpa alasan mbak sebuah riset mengatakan empat detik seorang pria menetap wanita itu akan bisa menimbulkan rasa cinta tidak percaya mbak mari kita katap mata saya mbak katap mata saya 1 2 3 4 ya ternyata salah risetnya tak butuh 4 titik 2 titik saya sudah tercinta sama mbak dan santri yang kedua ini adalah santri nakal santri nakal ini adalah santri yang suka melanggar peraturan bersatu tapi dibalik negatifnya itu ada sisi positifnya apa itu ya ketika mereka adalah orang-orang yang dibanguni ketika subuh dan tahajud adalah orang yang pertama kali bangun dan langsung ke kamar mandi uh hebat tapi untuk tidur lagi melanjutkan mimpi yang tertunda tadi gitu ya Allah santri sekarang ini dan yang ketiga adalah bau santri bau santri ini adalah santri yang sudah menjadi alumni ataupun orang-orang yang tidak menduk tapi sikapnya seperti santri kayak Dewan Juri yang ada di hadapan yang tampan dan berupawan apalagi nanti saya menang uh saya doakan surga di hadapan uh dan juga seperti orang-orang yang sedekah tapi tidak pernah ditampakkan gitu ya gak kayak pemerintah sinikgram youtuber tiktoker mereka bersedekah langsung dibuat konten mereka bersedekah langsung difotokopi di fotokopi langsung difoto iya tahu itu dokumentasi tapi ya jangan setiap hari kali juga kali nah jangan setiap hari kali intinya jangan setiap hari lah gitu ya intinya jangan setiap hari karena setiap hari itu namanya riak dan riak di dalam israf itu hukumnya haram nah sudah tahu kan itu dapat dosa itu jadi tidak boleh dilakukan dan yang terakhir adalah santri bau santri bau ini bukan bau badan karena santri itu dia ada yang bau mungkin yang ada cuma santri yang harum gitu nah santri bau disini adalah santri yang sikapnya tidak sesuai dengan santri itu sendiri yang biasanya mencintai keberagaman dia malah mengkotak-kotakan sebuah golongan misal contoh adalah santri yang fanatismo terhadap perbedaan antara EU dan Muhammadiyah cuma masalah kunnut itu oh ya Allah padahal dia sendiri punya masalah kunnut gak pake sholat gitu aduh paham kunnut gak pake sholat iya sholatnya waktu habis jam 9 gitu dia baru bangun tiba-tiba dibangunin karena dia punya hutang eh bangun-bangun kamu punya hutang langsung dia baca kunnut Allah makin mi zaman sulit saya cari-cari duit padahal temen-temen padahal berablit gimana gitu ya padahal kita ini adalah santri persatuan santri yang mencintai keberagaman gitu nah contohlah kisah yang ada di pondok pesantren saya pondok pesantren menurut jadi Python ProBolingo Jawa Timur di pondok saya kebetulan berbasis NO kebetulan di waktu itu ada santri Muhammadiyah yang mendok di pondok saya nah ketika mendok yang santri Muhammadiyah itu waktu itu habis sholat subuh sendirian nah yang katanya ayat bu tulen ini langsung menabrak dan bertanya hei kamu kok sholat subuh gak pake kunnot saya kan Muhammadiyah di Muhammadiyah itu udah baca kunnot iya tau tapi kemarin kamu berjamaah ikut kunnot iya kan saya murtad dari Muhammadiyah dan mu'alaf yang ku baru demi terjaganya perdamaian dan kebersamaan ini santri yang dikatakan orang islam yang murtad tapi masuk islam juga gitu demi menjaga persatuan inilah santri yang harus kita alukan sampai saat ini gitu nah hidup santri dan islam hidup namun dari saking apa ya dari saking cintanya akan persatuan persatuannya ini sampai keberasan gitu pernah suatu ketika ustadah itu membangunkan santriwati pada waktu subuh eh 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 ayo bangun sholat subuh sholat subuh ya tau sendirilah kalau dibanguni sholat subuh pas lagi santri itu gimana dia menjawab kopak satu kamar itu menjawab gini aduh lagi hei ustadah hei kok satu kamar dengan kompaknya mereka menjawab inilah kita ustadah santri persatuan dalam kebinekaan yang satu rasa dan satu jiwa wah hebat sekali persatuannya terus si ustadah bilang dikira kamu ini bengil teh yang keluarnya itu secara bersamaan gitu kalau gitu saya ikutan dong ini nih ustadah-ustadah zaman sekarang yang apa ya degradasi mulanya itu juga ikut juga jadi jangankan yang bawah yang atas juga ikutan sekarang itu karena kita itu bercermin itu bukan kepada bawahan tapi kepada atasan yang atasan malah mencontohkan yang seperti itu itu ya siapa disini ya itu-itulah gitu dan selanjutnya berbicara tentang persatuan berbicara tentang santri yang persatuan seperti itu disini salah satu kebiasaan buruk santri adalah gosap dan gosap itu adalah salah satu keburukan santri yang sampai saat ini masih sering terjadi padahal kita tahu kalau santri menggosap itu hukumnya dosa dan gosap itu diambil dari dua kata gos dan esap gos yang berarti hatu dan esap yang berarti sahabat nah berarti yang sering gosap disini itu sahabatnya hantu nah eh bapak itu kayaknya sepatu yang hilang kemarin itu bukan oh bukan oh ya enggak mungkin kalau santri yang sini gosap ya pak ya begitulah santri padahal kita harus menegakkan kembali kita harus mempersatukan kembali dan menghindari semua apa yang yang jelek-jelek dari santri kita harus tegakkan persatuan arus globalisisi telah membuat kita bersaing dengan budaya kultur santri yang katanya kaya kini mulai ternoda kita harus kawal bersama sebagai santri nusantara kita teguhkan nusantara demi terjaganya bangsa gerak santri bangkit negeri salam santri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh